Setiap orang pasti pernah terserang penyakit, baik itu penyakit ringan maupun penyakit kronis. Tubuh manusia tersusun atas berbagai macam organ dan jaringan sel yang sangat rentan terserang berbagai macam bibit penyakit. Apa sebenarnya penyakit itu dan bagaimana perjalanan penyakit dalam tubuh manusia? Halo sahabat analisa, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Sidianingsi. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit dan perjalanan penyakit dalam tubuh manusia atau biasa dikenal dengan riwayat alamnya penyakit. Apa yang dimaksud dengan penyakit? Penyakit adalah sebuah kondisi, tidak normalnya fungsi organ yang ada di dalam tubuh manusia, yang menyebabkan gangguan pada fungsi ataupun struktur organ dan sistem di dalam tubuh. Suatu penyakit dapat terjadi sebagai hasil interaksi antara host, agent, dan environment. Host adalah individu yang dapat menderita penyakit, sedangkan agent adalah penyebab penyakit, dan environment adalah kondisi lingkungan sekitar yang mempengaruhi keberadaan agent dan kerentanan terhadap agent. Ketidakseimbangan antara ketiga faktor tersebut akan memunculkan penyakit. Selanjutnya kita akan membahas tentang perjalanan penyakit dalam tubuh manusia, yang biasa disebut riwayat alamnya penyakit. Riwayat alamnya penyakit digunakan untuk mengetahui perjalanan penyakit dari waktu ke waktu, serta perubahan yang terjadi di setiap masa atau fase tersebut. Hal tersebut bermanfaat dalam merancang upaya-upaya pencegahan yang sesuai dan dapat dilakukan, sehingga perkembangan penyakit dapat dihambat dan tidak menjadi lebih berat atau bahkan dapat disembuhkan. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan akan sesuai dengan perkembangan patologis penyakit itu dari waktu ke waktu, sehingga upaya pencegahan dapat dirancang dengan berbagai tingkat sesuai dengan perjalanan penyakit. Apa saja tahapan dalam riwayat alamnya penyakit? Ada dua tahapan atau fase utama dalam riwayat alamnya penyakit. Yang pertama yaitu tahap sebelum sakit atau dikenal dengan tahap prepatogenesis. Proses perjalanan penyakit dimulai dari adanya paparan atau akumulasi faktor-faktor yang cukup untuk menimbulkan penyakit pada individu yang rentan. Hal tersebut menyebabkan individu berisiko mengalami gangguan kesehatan. Namun dalam keadaan ini, kondisi tubuh masih sehat. Selanjutnya akan masuk dalam presymptomatic stage. Pada tahap ini, bibit penyakit sudah masuk dalam tubuh individu. Namun, gejala penyakit belum tampak. Hal yang perlu dipahami di sini bahwa masa inkubasi setiap penyakit berbeda. Bisa dalam jam, hari, minggu, bulan, bahkan bertahun-tahun. Meskipun penyakit tidak tampak selama masa inkubasi, beberapa perubahan patologis dapat dideteksi dengan pemeriksaan. Yang kedua yaitu tahap patogenesis atau fase selama proses sakit. Pada tahapan ini, dimulai dengan clinical stage, yaitu mulai munculnya gejala penyakit. Pada fase clinical stage ini, biasanya diagnosa penyakit mulai ditegakkan. Sehingga dapat diketahui penyakitnya dan dilakukan penanganan segera. Setiap penyakit memiliki gejala yang berbeda dengan tingkatan yang berbeda, dimulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Jika gejala penyakit muncul dengan tingkatan yang rendah, biasanya individu masih dapat melakukan aktivitas. Dan tidak melakukan upaya pencegahan atau tidak melakukan pemeriksaan, bahkan justru ada yang melakukan self-medication. Hal ini tentu dapat berdampak pada penyakit yang bertambah parah. Perkembangan penyakit dapat mengakibatkan penyakit yang ringan hingga parah atau fatal. Rentang ini disebut spektrum penyakit. Penyakit yang terjadi pada individu dapat berakhir dengan sembuh, sembuh dengan kecacatan, atau kematian. Dimana pada individu yang sembuh dengan kecacatan, dia akan memasuki pada tahapan stage of disability. Pada tahap ini, penyakit telah berkembang pesat dan menimbulkan kelainan patologis yang berisiko menyebabkan kecacatan. Demikian riwayat alamiah penyakit. Selamat belajar! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.